Intro Saya berada di kota Melbourne, Australia Kota yang menurut saya wow indah Banyak tujuan wisata, tempatnya bersih Lalu saya pun datang kemari untuk berlibur bersama keluarga Dan bersama dengan liburan ini saya pun tidak menyanyiakan Untuk menyampaikan inspirasi bagi anda yang saya sampaikan dari kota Melbourne ini Di dalam hidup ini kita punya beberapa aktivitas yang menonjol Misalnya apa? Ibadah, sosial, hobi, sekolah Tapi menurut saya akhirnya sepanjang hidup ini kita banyak pakai waktunya untuk bekerja Baik bekerja bisnis, bekerja di sosial, ya itu bekerja juga Nah karena itu perlu yang namanya punya filosofi hidup Bagaimana bekerja dan bahagia Sebenarnya kita pasti bahagia kalau kita bergairah, antusias, semangat Karena itu saya akan memberikan inspirasi bagaimana kita bisa bekerja Dengan bergairah, antusias, dan tentunya membuat kita hidup ini bahagia Suatu ketika ada sebuah pameran di sebuah kota Dan pameran ini adalah eksibisi semacam dunia pertunjukan Ada orang yang merasa dirinya kuat sekali karena memang dia binaragawan Dan dalam pertunjukan itu dia selalu menantang siapa yang bisa mengalahkannya Dia akan mengambil satu buah jeruk Dia peras habis dengan kekuatan tangannya yang luar biasa Dan dia menantang para penonton Siapa yang bisa memeras jeruk ini masih keluar tetesannya Saya akan berikan seribu dolar Wah, semua orang ingin mencoba Tapi kota demi kota sudah berlalu dan orang ini memang belum pernah terkalahkan Tapi saya ada kisah yang akan menjadi inspirasi bagi kita Mengenai orang yang mengalahkan si kuat ini Orang kuat ini sangat heran bahwa akhirnya dia dikalahkan Hanya oleh seorang perempuan kecil, krempeng, pendek lagi Dan dia bertanya kepada ibu ini Ibu, bagaimana engkau bisa mengalahkan saya? Saya belum pernah terkalahkan selama ini Dan ibu ini berkata Saya punya lima anak Yang satu sakit Yang satu butuh uang sekolah Yang satu mau kuliah dan gak bisa bayar Uang pangkal Dan saya disuruh memeras jeruk Untuk mendapat seribu dolar Saya kerja cuy piring Mesetrika dan yang lain Hanya dapat dua puluh, tiga puluh dolar Dan sekarang seribu dolar Untuk memeras jeruk Maka saya akan pegang jeruk ini Peras sekuat-kuatnya Dan tidak pernah akan melepaskannya Sampai keluar airnya Dan dia berkata perempuan ini Sungguhnya Kalau anda punya alasan yang cukup kuat Maka tidak ada yang tidak bisa dilakukan Jika anda punya motivasi yang sangat kuat Maka boleh dikatakan Hampir tidak ada yang tidak bisa Banyak orang tidak mampu melakukan sesuatu Bukannya tidak mampu Tapi tidak punya alasan yang cukup kuat Kalau anda punya alasan yang cukup kuat Misalnya anda punya mimpi Saya harus punya rumah dalam waktu lima tahun Atau sepuluh tahun Saya harus punya mobil Saya harus mampu menyekolahkan anak-anak saya Atau saya tidak boleh dihina terus-terusan Saya mau tunjukkan bahwa saya bisa Atau anda punya motivasi yang kuat sekali Bahwa saya mau mengerjakan ini Sama seperti untuk Tuhan Apapun alasan anda Tapi anda harus menjadikan Alasan itu begitu kuatnya Karena begitu anda punya alasan Atau motivasi yang kuat Maka anda punya kekuatan yang luar biasa Anda tidak akan mudah menyerah Anda tidak akan mudah berhenti Atau kecewa atau patah semangat Tapi anda akan terus berjuang Hingga alasan tersebut tercapai Banyak orang tidak sukses Bukan karena tidak mencapai cita-citanya Tapi tidak punya cita-cita Tidak punya alasan Karena itu milikilah alasan Tujuan hidup ini Yang begitu kuatnya Yang membuat anda hidup bergairah Dan karena anda bergairah Anda pantang menyerah Maka pasti anda akan sukses hidup maksimal Inilah inspirasi yang saya sampaikan Dari Melbourne, Australia Salam dasyat Luar biasa Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya